Hai para pembaris, buat semua nafas kibra dimanapun kamu berada, ayo nonton channel youtube Kompas Ayo TV Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika bermanfaat buat kamu Kompas Ayo TV TV yang para pembaris Hai para pembaris, sebelum video ini dimulai Silahkan untuk like, komen, dan subscribe Karena subscribe adalah bukti kalian untuk vote jagoan kamu Jangan lupa juga untuk tonton sampai selesai ya Karena itu juga bisa menjadi poin tambahan Oke, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mas kibra se-nusantara Perkenalkan kami dari Satuan Purna Sahara, SMP Negeri Doaga Beswetan, Kabupaten Indramayu Kami ingin mengikuti lomba vlog mas kibra competition dalam tema Ungkapan hati seorang pas kibra menghadapi 17 Agustus 2020 di tengah pandemi Guys, sebelum kita melakukan wawancara kepada salah satu pasukan pas kibra Sahara, SMP Negeri Doaga Beswetan Marilah kita patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Sebelum kalian melanjutkan nonton video jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan Setelah kalian cuci tangan dan mengenakan masker lanjut saja ke video Selamat menonton Sekali ini kita sudah sampai di tempat latihan pas kibra SMP Negeri Doaga Beswetan Setelah ini kita akan menguangancarai beberapa dari mereka tentang tanggapan pas kibra 2020 di masa pandemi sekarang Bertemu lagi bersama saya Nita Maulida bersama dengan salah satu pembaris dari Sahara yang bernama Pembaris Eva Pembaris Eva, menurut kamu gimana sih curhatan tentang hati kamu tentang pas kibra 2020 di masa pandemi sekarang? Menurut saya pribadi, saya merasa sedih Karena biasanya kita melakukan pemibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh pas kibra, tapi sekarang kita tidak bisa melakukannya Karena kita harus patuhi protokol, protokol dan kebijakan pemerintah Buat kalian calon-calon pas kibra, kalian jangan sedih Walaupun kita tidak bisa menjadi petugas bendera, setidaknya kita masih bisa melihat penaikan bendera merah putih Terima kasih buat pembaris Eva yang sudah meluangkan waktu mencurahkan hatinya tentang pas kibra 2020 di masa pandemi sekarang Untuk yang kedua, kita bertemu dengan pembaris Sahara yang bernama Pembaris Jenny Pembaris Jenny, gimana perasaan kamu tentang pas kibra 2020 di masa pandemi sekarang? Iya sih, sebenarnya saya juga merasa sedih, tapi bukan hanya anak pas kibra saja yang merasa sedih Anak organisasi lainnya juga merasa sedih, bukan karena kegiatannya ditunda atau dibatalkan Tapi mau gimana lagi, kita harus menaati protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama Terima kasih buat pembaris Jenny atas pendapatnya Oke guys, kali ini kita akan menemui secara langsung pasukan kecamatan kebeswetan tahun lalu Kita akan mengawancarai mereka, gimana sih perasaan mereka tentang pas kibra tahun ini yang berbeda Oke, Buka Sandra, gimana sih perasaan Buka Sandra mengenai pengibaran bendera tahun 2020 ini berbeda dengan tahun lain? Iya, menurut saya pengibaran bendera tahun sekarang ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya Dikarenakan ada bencana, bencana tentang virus COVID-19 yang tidak bisa membuat kita untuk berlatian setiap hari Karena waktunya kan tidak cukup banyak seperti sebelumnya Oke, terima kasih Buka Sandra, bagi pendapatnya Dan Buka Miri, gimana sih sisi positif dan negatifnya pada saat pandemi ini? Sisi positifnya bisa berkumpulkan di keluarga, bisa belajar di rumah, bisa mengurangi pendapat COVID-19 Sisi negatifnya tidak bisa yang mengikuti latihan di lapangan Perekonomian keluarga berkurang, uang jajah menurun Oke, terima kasih Buka Miri dan Buka Saira, gimana sih motivasi Buka Saira untuk pasukan Buka Saira untuk tahun ini? Motivasi untuk anak Buka Saira di kota manapun, selalu semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa minum air putih yang banyak Terima kasih untuk kakak-kakak atas waktunya dan pendapat, motivasi, dan rupa untuk menjaga kesehatan Terima kasih kakak-kakak Semangat Buat kalian anak-anak pas Kibra, jangan pantang menyerah dan jangan putus asa Ingat salah satu moto kita, bahwa pas Kibra itu tidak takut kalah Di masa pandemi ini, bukan berarti kita kalah Semangat! Semangat! Jangan lupa melihat COVID-19! Oke guys, itulah tadi video wawancara tentang curahan hati seorang pas Kibra dari pasukan SMP Negeri 2 Gabuswetan Dan pasukan kecamatan Gabuswetan Jangan lupa tonton sampai habis! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!